Tokoh sekaligus taipan raksasa properti Indonesia, Ciputra, tutup usia. Informasi dari keluarganya menyebut, pendiri Ciputra Group itu meninggal di Singapura pada Rabu 27 November sekitar pukul 1 lebih 5 waktu setempat. Ciputra meninggal pada usia 88 tahun. Lahir di Parigi, Sulawesi Tengah 24 Agustus 1931, Ciputra adalah seorang insinyur dan pengusaha berpengaruh di sektor properti. Selain dikenal sebagai pengusaha kakap, ia merupakan seorang filantropis yang punya perhatian besar bidang pendidikan. Penduliannya diwujudkan lewat Universitas Ciputra. Perjalanan bisnis Ciputra diawali lewat Jaya Group, kemudian Metropolitan Group dan Ciputra Group yang dilahirkan bersama keluarga inti. Dari seluruhnya, total aset yang dimiliki tahun lalu mencapai 84,5 triliun rupiah. Tapi aset ini tak diperoleh dengan mudah. 1998 adalah salah satu keterpurukan bisnis Ciputra. Tapi ia mampu bangkit. Kompas bisnis pernah mewawancari Ciputra secara eksklusif di segmen Sakaguru. Ada pesan yang menarik bagi generasi muda. Apa rahasia sehingga akhirnya perusahaan-perusahaan ini bisa bangkit dari krisis moneter 1998? Itu memang menarik. Waksudnya kami telah bangkrut. Tapi karena berkat Tuhan kami survive. Yang utama begini. Perusahaan itu harus punya prinsip. Prinsip kita terdapat daripada integritas, professionalism, dan entrepreneurship. Jadi integritas ialah kejujuran. Professionalism ialah keahlian. Entrepreneur ialah inovasi. Jadi yang pentinglah integritas. Kenapa kita survive? Karena kita ingin mengikul tanggung jawab atas hutang-hutang kita. Bahwa kita hutang itu harus dibayar. Sebagian bank berikan, atau hampir semua lender berikan discount. Ciputra terlahir bukan dari keluarga berada. Yang bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang adalah kegigihannya memulai bisnis sampai berhasil, bahkan berkembang. Disiplin yang tinggi juga jadi identitas yang melekat pada sosok Ciputra.